Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa edisi hari ini Sabtu 7 Oktober 2017 Kembali hadir menjumpai Anda Beragam topik berita seliputan tim redaksi kami Kami sesaat lagi dapat Anda saksikan namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon menyatakan Akan menelusuri dugaan proyek fiktif melalui dana desa di negeri Syailale Pembangunan saluran irigasi di kawasan hutan desa Jembatan Basah Kecamatan Gula Barat Kabupaten Seram bagian timur meresahkan warga Demikian cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami Bersama saya Abraham Soni Soplentila berikut kita ikuti berita selengkapnya Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon menyatakan pihaknya Akan menelusuri dugaan proyek fiktif melalui dana desa di negeri Syailale Hal ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan pada pertemuan dengan Komisi 1 Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan proyek fiktif di negeri Syailale Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan melakukan peninjauan lokasi Empat proyek yang dikerjakan dengan dana desa 2016 Antara lain gorong-gorong, jembatan dan pembuatan rakit untuk nelayan Hal ini sesuai dengan keterangan pelapor yang disampaikan pada pertemuan bersama Komisi 1 DPRD Kota Ambon Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Saidna Asar bin Tahir menyatakan DPRD berkewajiban mengakomodir setiap laporan masyarakat Untuk memastikan dugaan ada tidaknya penyimpangan Komisi 1 akan melakukan kunjungan ke negeri Syailale untuk melihat proyek fisik tersebut Menurutnya sesuai keterangan dari Inspektorat Pemerintah Kota Proyek tersebut diawasi dan dianggap telah selesai Saidna Asar menyesalkan adanya rangkap jabatan oleh Jamat Musaniwe Yang saat itu bertindak pula sebagai penjabat negeri Syilale Menurutnya rangkap jabatan ini dinilai tidak efektif Sekretaris Komisi 1 Muriani Domingus menyarankan Pemerintah Kota Ambon Dalam hal ini Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pengawasan Utamanya dalam pengolahan dana desa Hal ini penting dilakukan agar persoalan dana desa ke depan Tidak lagi menimbulkan berbagai persoalan Saya kira unsur pengawasan ini harus ditingkatkan Karena salah pengawasan itu kurang dekat menyebabkan banyak kerja di masalah Jadi pertama-tama itu unsur pengawasan harus tegas Jangan hanya laporan-laporan aja ya Bisingnya kan harus ditingkat Melkilatusaule, Sarlas Bolaman, melaporkan Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian timur yang meresahkan warga setempat Ternyata pembangunan embung irigasi di lokasi yang sama juga bermasalah Pembangunan embung belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat Khususnya petani Sementara beberapa bagian embung mulai rusak Pembangunan embung irigasi ini merupakan bagian hulu jaringan irigasi Yang meresahkan warga desa jembatan basa di Kecamatan Bula Barat Kebupaten Seram bagian timur Luasnya sekitar 1 hektare Embung irigasi ini untuk mengakhiri lahan pertanian masyarakat setempat Embung ini telah dibangun sejak beberapa tahun lalu Namun hingga kini belum dapat dinikmati para petani Beberapa bagian embung mulai rusak Padahal pembangunan jaringan irigasi ke lahan pertanian masyarakat belum tuntas Keinginan kita sih dipercepat agar proses penanaman ini semua jadi gak tergendala oleh air gitu Sekretaris desa jembatan basa Purnomo mengatakan selama ini para petani di desa tersebut masih diperhadapkan pada minimnya air Olehnya pemerintah diharapkan mempercepat pembangunan jaringan irigasi Serta memperbaiki bagian-bagian embung irigasi yang mulai rusak Pentingnya irigasi ini juga mengingat pemerintah dan warga setempat Telah menggarap lahan 200 hektare menggunakan dana desa untuk menanam padi dan jagung Dari Bula Barat Seram Bagian Timur, kontributor TPRI Mansur Boynau melaporkan Komisi Pemilihan Umum RI telah mainstruksikan KPUD di seluruh Indonesia Untuk melakukan pembukaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum secara serentak Masa pendaftaran tersebut dibuka dari tanggal 3 hingga 16 Oktober mendatang Jelang tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum KPU Kebupaten Maluku Tengah telah menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis Tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019 Ketua KPU Kebupaten Maluku Tengah Ridwan Tomagola menjelaskan Sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu Seluruh partai wajib melakukan pendaftaran dan verifikasi Berkas parpol nantinya dikirim ke KPU Pusat di Jakarta Pendaftaran partai politik akan dilaksanakan secara sentralisasi di KPU RI Sementara untuk penyerahan dokumen keanggotaan partai politik akan dilaksanakan di keopaten kota masing-masing Oleh karena itu penting bagi partai politik untuk mengikuti kegiatan ini sehingga pada saat penyerahan dokumen nanti Jika ada kekurangan maka bisa dilengkapi pada masa pendaftaran Setiap partai politik juga harus memperhatikan berkas parpol seperti KTA, KTP maupun surat keterangan domensili dari disduk capil setempat Sementara itu devisi hukum KPU Maluku Tengah, Abdul Samad, Naing Kuhula Usai memberikan materi menjelaskan Partai lama dan partai baru sama-sama wajib didaftarkan karena semua parpol harus diverifikasi ulang Sesuai petunjuk dari KPU RI tahapan lanjut soal verifikasi parpol hingga pendaftaran diatur dalam PKPU No. 7 Tahun 2017 Verifikasi faktual akan dilakukan KPU pada tanggal 15 hingga 21 Desember 2017 KPU juga akan menetapkan peserta pemilu 2019 pada tanggal 18 Februari 2018 mendatang Dari Masuhi Maluku Tengah, kontributor Teferi Fatahil Asia melaporkan Selanjutnya pemirsa perayaan HUTNI ke-72 di Kabupaten Maluku Tengah Maksud kami dan Kota Tual berpusat di Desa Labetawi, Kecamatan Dula Utara Tempat pelaksanaan program tentara menunggal masuk desa ke-100 Perayaan dilaksanakan secara sederhana namun memberi makna yang besar Sebab tentara dan masyarakat berbau dalam kebersamaan Perayaan hari ulang tahun TNI ke-72 bersamaan dengan satu agenda tentara menunggal masuk desa Atau TMMD yang terletak di Kecamatan Dula Utara Perayaan hari ulang tahun TNI ke-72 untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara dilaksanakan di Desa Labetawi Sebab di desa tersebut dilaksanakan TMMD ke-100 Perayaan ini dikoordinir TNI Angkatan Udara dan menjadi Irup Komendan Lanut Dumonikus Duma Tubun Letkol Penerbangan Roni Widodo dan Komendan Upacara Letusus Aulia El Munto Perayaan hari ulang tahun TNI ini dihadiri TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Brimob, Personil Polri dan Pramuka serta PNS yang berdumun sili di Desa Labetawi Sambutan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurumantio yang dibacakan Komendan Lanut Dumonikus Duma Tubun mengatakan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui program peningkatan penghasilan dengan program remunerasi Dan di bidang perumahan akan dibentuk rumah susun atau perumahan non-dinas yang akan mendapat uang muka dari pemerintah Panglima TNI juga menghimbau kepada prajurit TNI untuk tetap mengwaspadai kebangkitan PKI Hari ulang tahun TNI ke-72 di Kota Tual berlangsung di Desa Labetawi mempunyai tujuan agar bersama rakyat TNI kuat dan hebat Di puncak acara ada pembagian piagam dan piala kepada pemenang perlombaan dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-72 Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara dan asisin tiga Kota Tual serta para petran Dari Kota Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan Kehadiran dokter spesialis memberi harapan baru bagi masyarakat di Kabupaten Buru Selatan Masyarakat optimis akan mendapatkan diagnosa yang tepat dari dokter spesialis Hal ini semakin ditunjang dengan pengadaan sejumlah fasilitas kesehatan di rumah sakit Direktur Rumah Sakit Umum Menamrole Buru Selatan Sabaha Fata mengatakan Kehadiran dokter spesialis merupakan program pemerintah lewat instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo Tentang wajib kerja dokter spesialis di setiap daerah Dokter spesialis yang bertugas di Buru Selatan diantaranya dokter spesialis kandungan, spesialis anak, dan spesialis penyakit dalam Kehadiran mereka juga menunjang peningkatan pelayanan bagi masyarakat Buru Selatan Fata mengaku jika sebelumnya masyarakat yang berobat sering dirujuk ke luar daerah Karena menginginkan kepuasan terhadap kelengkapan fasilitas kesehatan Namun kini mulai berkurang dengan kehadiran dokter spesialis dan sejumlah fasilitas rumah sakit yang telah tersedia di RUSD Namrole Di antaranya laboratorium dan ruang USG Fata juga menyebutkan kehadiran dokter spesialis di Buru Selatan Membuat adanya peningkatan anima masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut Karena selama ini kan khususnya untuk rumah sakit Buru Selatan Dari tahun 2014 sampai dengan 2017 pertengahan itu kan belum ada dokter spesialis Jadi anima masyarakat itu lebih mereka merasa kepuasan itu selangsung ke dokter spesialis Akhirnya mereka langsung ke Ambon, dirujuk ke Ambon Tapi dengan adanya kedatangan dokter spesialis ini Sejak ini mereka sudah datang ke rumah sakit untuk berobat Fata mengaku setiap pasien yang masuk UGD akan dilakukan penanganan awal Sebelum dilakukan pendataan administrasi pasien Menurutnya keselamatan pada pasien akan diprioritaskan Dengan kehadiran dokter spesialis ditambah dokter umum Dan dilengkapi sejumlah fasilitas di rumah sakit yang telah tersedia Fata berharap masyarakat yang berobat akan merasa nyaman Fata menyebutkan rumah sakit yang baru akan dipungsikan dalam bulan Oktober tahun ini Setelah pemasangan aliran listrik PLN Dari Nam Role, kontributor TVRI Erin Stasi Jawa melaporkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bagi nelayan Program penyediaan bahan bakar bagi nelayan itu Dimasukkan dalam rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Telah mencermati kesulitan nelayan setempat Kesulitan nelayan di Maluku Tenggara Barat berupa pasar ikan Juga kebutuhan bahan bakar minyak untuk operasional melaut Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Patlolon menyatakan Pihaknya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Telah menyiapkan program untuk memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar minyak Melalui ketersediaan bahan bakar minyak Kesulitan nelayan setempat dapat teratasi Saya sudah datang ke sana untuk meninjau lokasi Arianya cukup Tinggal kita merencanakan anggaran Dan kemudian merencanakan model pasar yang tepat Kemudian mengenai para nelayan ya Yang barangkali mereka mengalami kesulitan Intervensinya melalui Kepala Dinas Perikanan Itu nanti akan kita lakukan Terima kasih Terima kasih Pak Sebelumnya Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Patlolon menyatakan Telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat Untuk melakukan pembangunan pasar Pasar yang direncanakan dibangun di sekitar tepi pantai Saumelaki tersebut tidak hanya untuk tempat jual beli ikan Namun juga kebutuhan pokok lainnya Patlolon berharap berbagai program kerja yang dijabarkan Dari visi misi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Lima tahun ke depan didukung masyarakat Suriana dan Hamja Tumiya melaporkan 16 tahun memegang jabatan kepala sekolah Bukanlah waktu yang pendek bagi seorang aparatur negara Namun tidak bagi Franki Tahapari Jabatan kepala sekolah yang dijabat lebih dari 16 tahun Adalah amanah yang harus dijalani 16 tahun 5 bulan adalah waktu yang panjang Bagi seorang aparatur negara memegang jabatan kepala sekolah Namun tidak bagi Franki Tahapari Jabatan kepala sekolah yang dijabat lebih dari 16 tahun Sekian lama memegang jabatan itu Namun Tahapari tetap tegun dan bertekat Memajukan pendidikan anak bangsa Waktu silih berganti Franki Tahapari dimutasikan ke sekolah lain di kota Ambon Melalui surat keputusan wali kota Ambon Tahapari akan menempati jabatan yang sama Di salah satu sekolah dasar di negeri Latuhalat Mutasi mantan kepala sekolah Franki Tahapari Oleh SJ Negeri 71 Ambon Dilakukan dalam acara perpisahan Acara yang digagas komite Para guru dan orang tua ini berlangsung mengharukan Acara ini turut dihadiri para alumni Kehadiran mereka sebagai bentuk kebersamaan Mengenang masa-masa bersekolah Pada kesempatan itu pihak alumni menyerahkan Sejumlah cender mata bagi mantan kepala sekolah Franki Tahapari Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan Gereja sebagai lembaga pembinaan mental Dan spiritual umat Harus bekerja ekstra dalam membina jemaat Untuk menghadapi perkembangan dunia Yang semakin modern dan global saat ini Perkembangan dunia dan perubahan iklim Yang semakin menjadi-jadi Memaksakan umat harus lebih mendekatkan diri Kepada sang pencipta Perkembangan dunia, fenomena alam serta bencana Semakin meresahkan umat Sebagian umat beranggapan perkembangan dunia Fenomena alam serta bencana yang terjadi Dimana-mana merupakan tanda-tanda akhir zaman Yang semakin dekat Gereja sebagai salah satu lembaga Penting dalam pembinaan mental dan spiritual umat Harus bisa hadir ke depan Untuk membekali umat Dalam menghadapi persoalan dimaksud Pembinaan mental dan spiritual Merupakan langkah yang ampuh Untuk membentuk karakter umat Lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta Hal ini dikatakan pendeta Yeremia Soekota Dalam khutbahnya pada saat perayaan Hari Raya Soekota Yang dilakukan gereja Christian Maranata Indonesia Soekota meminta umat untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk Yang selama ini dilakukan oleh umat Perjudian, perjinahan, serta seks bebas merupakan hal-hal yang akan menjauhkan umat dari kerajaan ala Saya mau katakan jika Anda masih hidup dengan koya-koya Jika Anda masih hidup dengan kesenangan pribadi Jika Anda masih hidup suka mencurangi orang lain Merusak orang lain Memfitlah orang lain Mencari kesenangan-kesenangan Mari berubah Ada waktu Tuhan tidak pernah melihat masalah Anda Tuhan melihat apa yang kau kerjakan Kalau kau menyerahkan hidupmu untuk status Tuhan sungguh-sungguh Saya percaya hari ini engkau yang mendengarkan bukan benar Engkau diberkati Dan saya percaya engkau akan dirubah Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati Abu Sahubawa, Jondral Halu, melaporkan Wanita Betel Indonesia Koordinator Wilayah Beguala melaksanakan jalan santai Dalam rangka memeriakan hari ulang tahun gereja Betel Indonesia ke-47 Kenati minim peserta Namun jalan santai tersebut sangat bermakna Bagi persatuan dan kesatuan Wanita Betel Indonesia Koordinator Wilayah Beguala tersebut Gereja Betel Indonesia sejak dibentuk hingga tahun ini telah berusia 47 tahun Sejak didirikan hingga kini gereja Betel Indonesia telah hadir di seluruh Nusantara Bukan saja itu gereja Betel Indonesia juga telah merambah di sejumlah negara lainnya Baik di Asia, Terupa, Afrika maupun Amerika Di usianya yang ke-47 tepat tanggal 6 Oktober tahun ini Sejumlah kegiatan dilaksanakan warga gereja tersebut Salah satunya jalan santai yang dilaksanakan Wanita Betel Indonesia Koordinator Baguala Kota Ambon Jalan santai yang dilaksanakan Betel Indonesia Korwil Baguala ini selain memeriakan hut GBI juga merupakan salah satu program yang harus direalisasikan tahun ini Ketua WBI Korwil Baguala Pendeta Leni Kota Dini ketika melepas jalan santai Dimaksud mengatakan jalan santai ini merupakan salah satu program kerja dari WBI Korwil Baguala Selain program kerja, jalan santai ini juga dilaksanakan dalam memeriakan hari ulang tahun GBI ke-47 tanggal 16 Oktober tahun ini Jalan santai tersebut dimulai dari jalan transit paso dan finish di pantai Natsipa Dalam perjalanan seluruh peserta diminta untuk tertib sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas pada ruas jalan yang dilalui Tiba di finish seluruh peserta dibagikan kupon untuk door price Door price ini kata Pendeta Leni Kota Dini jangan dilihat nilai barangnya tetapi kebersamaan yang terbangun selama ini harus tetap dijaga demi kemuliaan nama Tuhan di tengah dunia Sementara syukur hari ulang tahun gereja Bethel Indonesia Maluku baru akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober mendatang dalam bentuk ibadah syukur Otnil Kota Dini melaporkan Kontingen mahasiswa Maluku Jumat kemarin dilepas untuk mengikuti pekan olahraga mahasiswa nasional di Makassar Seluruh atlet cabang olahraga diminta tampil maksimal untuk meraih prestasi dalam event nasional mahasiswa tersebut Kontingen pekan olahraga mahasiswa nasional ke-15 Maluku Jumat kemarin dilepas tahap ahli kumdur Maluku bidang hukum politik dan pemerintahan perona kurubun Kontingen Maluku yang akan mengikuti pekan olahraga mahasiswa nasional ke-15 di Makassar berjumlah 53 peserta Atlet POMNAS Maluku sendiri akan mengikuti lomba pada 7 cabang olahraga dari 14 cabang olahraga yang dilombakan Ketujuh cabang olahraga tersebut masing-masing atletik, bulu tangkis, karate, kumpo, pencek silat, catur, dan putsal Pernyataan ini disampaikan Ketua Kontingen POMNAS Maluku Yusuf Madubun pada pelepasan Kontingen POMNAS Maluku kemarin POMNAS kata Madubun adalah event nasional olahraga mahasiswa yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Tujuan kegiatan olahraga nasional 2 tahunan ini antara lain memupuk dan meningkatkan persatuan dan persahabatan antara mahasiswa Serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undan Dasar 1945, NKRI, dan Bihneka Tunggal Ika Selain itu kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan minat dan bakat olahraga mahasiswa Dan membantu pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga nasional Pekan olahraga nasional mahasiswa K15 yang akan dilaksanakan di Universitas Hasanuddin Makassar itu Akan berlangsung mulai tanggal 14 hingga 21 Oktober tahun ini Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Frederick Rui Pasa pada kesempatan itu meminta kepada seluruh peserta Terutama atlet olahraga agar dapat tampil maksimal Gerinya berharap tujuh cabang olahraga yang diikuti atlet olahraga mahasiswa Maluku itu Semuanya dapat memberi kontribusi medali bagi kontingen Maluku Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Prona Kudubun Ketika melepas kontingen Pekan olahraga mahasiswa nasional K15 Maluku mengatakan Olahraga merupakan salah satu cara dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani dan juga prestasi Potnil Kutadini dan Rahmala Tukun Sina melaporkan Kepala SMP Negeri 15 Ambon Max Patiapun Jumat kemarin Membuka pekan olahraga dan seni tahun ajaran 2017-2018 Lebih dari 20 kontingen ikut ambil bagian dalam ajang dimaksud Setiap akhir setengah semester SMP Negeri 15 Ambon melaksanakan perlombaan pekan olahraga dan seni Kegiatan ini dibuka Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Ambon Max Patiapun Lebih dari 20 kontingen ikut ambil bagian dalam pekan olahraga dimaksud Ada pun mata lomba yang diperlombakan terdiri dari cabang olahraga, cabang kesenian, olimpia desain serta cabang kekompakan Kegiatan porseni itu bertemakan peningkatan minat dan bakat siswa untuk meraih prestasi yang lebih gemilang Kepala SMP Negeri 15 Ambon Max Patiapun mengatakan ajang olahraga dan seni siswa SMP Negeri 15 Ambon Yang dilaksanakan ini sebagai wadah kompetisi untuk menumbuhkan bakat dan minat para siswa Di berbagai bidang olahraga maupun seni Selain itu kegiatan ini sebagai upaya untuk mencari bibit unggul dalam segala bidang Terutama untuk menggali potensi siswa yang dimiliki guna berkarya di setiap kompetisi baik lokal maupun nasional Abu Sabawa Caktamayla melaporkan Pekan olahraga dan seni SMP Negeri 15 Ambon pada hari pertama mempertandingkan 3 cabang mata lomba olahraga Yakni futsal putra, voli putri serta tenis meja putri Pada pertandingan pertama futsal putra kelas 7-3 berhasil menang atas kelas 8-6 dengan skor 1-0 Pada hari pertama pelaksanaan pekan olahraga dan seni siswa SMP Negeri 15 Ambon Dipertandingkan 3 mata lomba dari 4 cabang mata lomba yang dipertandingkan 3 mata lomba itu antara lain futsal putra, poli putri dan tenis meja putri Untuk pertandingan futsal putra kelas 7-3 berhadapan dengan kelas 8-6 Untuk pertandingan ini kelas 7-3 pada menit-menit pertama berhasil menerobos gawan lawan dengan skor 1-0 Sementara untuk kelas poli putri kelas 8-6 berhadapan dengan kelas 9-7 Sementara untuk tenis meja putri kelas 7-3 berhadapan dengan kelas 8-3 Kepala sekolah SMP Negeri 15 Ambon saat membuka pertandingan tersebut menyebutkan Pekano olahraga seni dan siswa SMP Negeri 15 Ambon dilaksanakan ini Diharapkan dapat menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kekumpakan Sehingga ajang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Tujuan dari kegiatan porseni di lembaga ini adalah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa Selain cabang olahraga, cabang lain yang dipertandingkan meliputi Cabang kesenian, yakni cipta dan baca puisi serta goyang tobelo Sementara untuk olimpiade sains terdiri dari jurusan IPA, IPS dan Matematika Sedangkan untuk cabang kekumpakan, yakni lomba membuat papeda Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dapat lebih kreatif dan terampil Dalam mengembangkan bakat dan minat untuk terus berkarya Menjadi anak bangsa yang cerdas, kompetitif Serta siap bersaing di setiap perhelatan Baik di tingkat lokal, nasional maupun manca negara Abusabawa, Caktamayla, melaporkan Human trafficking atau perdagangan manusia tahun 2017 meningkat di Maluku Rata-rata mereka yang dipekerjakan di bawah umur berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan Dari data yang tercatat, dibandingkan tahun lalu Kasus human trafficking atau perdagangan manusia di Maluku meningkat 10% Hal ini juga diakui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Gupuh Setiono Dikatakannya fenomena perdagangan manusia seperti gunung es Yang hanya muncul sedikit di permukaan, namun bila digali lebih dalam semakin besar Polda Maluku saat ini menangani 3 kasus human trafficking Korbannya dari wilayah kota Ambon, rencananya akan dipekerjakan di negara Malaysia Namun saat masih di Jakarta, polisi lebih dulu mengamankan pelaku dan korban Korban lainnya dari luar daerah Maluku yaitu dari Makassar Dipekerjakan sebagai pramuria di kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur Dari Ambon, rencananya mau dibawa ke Malaysia Kami amankan dari Jakarta Kami bawa ke Ambon dan pelakunya sudah kita sidik Yang dari luar Ambon, rata-rata dari Makassar itu bekerja di Ambon Ada yang di Ambon, ada yang di Seram Nah yang kemarin terakhir, kasus yang menyangkut satu korban Yang kami temukan di Bula, di Seram itu sedang proses sampai sekarang Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Bekerja sama dengan pemerhati perempuan dan anak Terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat Agar tidak menjadikan anak sebagai korban human trafficking Untuk mengantisipasi kasus perdagangan manusia Dengan korbannya anak di bawah umur Polda Maluku juga melakukan identifikasi non-judisial Yaitu mendatangi kafe-kafe dan tempat hiburan malam Untuk melakukan sidik jari terhadap semua karyawan Maupun pemilik tempat hiburan malam Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pekerja wanita di bawah umur Krisensi Pahelut, Kurniawan, melaporkan Beban puncak pemakaian listrik dalam area PLN Ambon cenderung menurun Sehingga terjadi surplus daya Penurunan beban puncak itu mencapai 53 MW Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Maluku Dengan manajemen PT Persero PLN wilayah Maluku, Maluku Utara Terungkap beban puncak pemakaian listrik dalam area PLN Ambon cenderung menurun Manajer niaga PT Persero PLN wilayah Maluku, Maluku Utara Helmi Bantam menguraikan penurunan beban puncak itu mencapai 53 MW Beban kita saat ini hanya 53 MW Sedangkan pembangkit kita itu siap sampai 110 MW Jadi kita lagi berupaya untuk Kalau ada investor-investor besar yang bisa masuk ke kita Untuk bisa memanfaatkan daya yang lebih Adanya penurunan beban puncak pemakaian listrik tersebut Mengakibatkan pihaknya mengalami surplus daya Dengan dioperasikannya kapal pembangkit yang ada di negeri Y Anggota Komisi B DPRD Maluku, Lutfi Sanaki Menyoroti surplus daya yang ada di area PLN Ambon Lutfi Sanaki menyarankan agar PT PLN Maluku, Maluku Utara Mencari solusi pemanfaatan surplus daya dimaksud Setidaknya pihak PLN mensosialisasikan kepada pengusaha yang akan berinvestasi di daerah ini Agar kendala kelistrikan yang selama ini dikaluhkan Dapat memanfaatkan surplus daya yang dimiliki PLN Kelebihan listrik kita dalam bentuk sewa Ini kan disewa dari Turki ini kan Kemudian pada waktunya itu Sewanya tidak diperpanjang kita nanti minus lagi Oleh karena ini harus dimanfaatkan dengan baik Sehingga pengalaman saya secara pribadi Ada kawan-kawan dari Jawa yang mau ingin investasi Kan dia pempertanyaan Itu sampai dengan dua minggu kemarin masih Listrik cukup Itu berarti pertanyaan ini memberikan justifikasi Memberikan kebenaran bahwa sosialisasi kepada Bahkan pemerintah daerah sekalipun dalam rangka Mengajak investasi itu Khususnya di Pulau Ambon ya Sini kan ada di Pulau Ambon termasuk ada Maluku Tengah disini Itu belum maksimal Oleh karena itu Beta menyarankan tadi Agar supaya manajer harus membuat pola Sosialisasi besar-besaran Dalam menyikapi sorotan Komisi BDPRD Maluku itu General Manager PT PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara Joko Dwi Yatno menegaskan Pihaknya akan mensosialisasikan Adanya surplus daya yang dimiliki Agar masyarakat terutama para pengusaha Dapat memanfaatkannya Beban puncak kita sekarang ini masih Sekitar 53 MW Jadi kita masih punya surplus sekitar 60 MW Jadi kita akan sosialisasikan ini Surplus ini Jadi kita akan Tujuannya Untuk investor silahkan Kalau mau berinvestasi di Ambon Maksudnya di Pulau Ambon ini Karena kita kondisi sekarang kita Punya kelebihan Surplus daya yang dimiliki PLN dalam area Ambon Karena adanya suplai otomatis Dari kapal pembangkit yang didukung oleh pasokan PLTD Di Hatiwe Kecil dan Puka Boi Nahrum Hamzah melaporkan Masyarakat Dusun Hulung Desa Iha Kecamatan Huamual Kebupaten Seram bagian Barat Membutuhkan lampu penerangan listrik Dusun tetangga mereka yaitu Dusun Uhe telah lama Menikmati layanan listrik dari PLN Dusun Hulung dan Dusun Uhe Letaknya cukup berdekatan Namun pihak PLN belum juga Menyambung aliran listrik ke Dusun Hulung Beberapa tahun lalu PLN menyambung aliran listrik Ke Dusun Uhe Desa Iha Sambungan aliran listrik itu Tidak sampai ke Dusun Hulung Dengan pertimbangan jumlah konsumen Belum memenuhi ketentuan Saat ini warga Dusun Hulung Telah berjumlah 70 kepala keluarga Sehingga sangat memenuhi ketentuan Syarat pemasangan aliran listrik Penyambungan aliran listrik Ke Dusun Uhe berlangsung 30 tahun silam Selama kurun waktu 30 tahun Warga Dusun Hulung hidup dalam penantian Yang tidak pasti Mereka hanya bisa berharap Pihak PLN dapat memahami Kerinduan masyarakat Dusun Hulung Bisa mendapatkan layanan tenaga listrik Sama dengan warga lainnya Di desa Iha Yang telah 30 tahun menikmati layanan listrik Demi keadilan pemerataan Sebagai warga negara Rasa iri hati terhadap Dusun tetangga Tak dapat dihindarkan Perbedaan mencolok sangat nyata di malam hari Dusun Uhe yang telah mendapatkan layanan listrik Terang benderang di malam hari Sebaliknya Dusun Hulung justru berada dalam kegelapan Gelap gulita menyelimuti Dusun tersebut Meski mereka berada dalam satu desa Yaitu desa Iha Jadi sekarang sudah selamat ini Selama ini belum pernah listrik masuk Di Dusun Hulung Jadi sekarang Ibar Bupati atau Pak Bupati Sudah ada di situ untuk kerja bersama dengan Ketorong Supaya Ketorong minta kalau boleh mudah-mudahan Ketorong dapat Ketorong punya lampu di sini Dengan Pak Bupati ini Sudah lama di Dusun Hulung ini belum pernah Untuk merasakan listrik Salah satu toko agama sekaligus Imam Masjid Dusun Hulung Desa Iha Kecematan Huamual Kebupaten Siram Bagian Barat Meminta kepada pemerintah Kebupaten Siram Bagian Barat Untuk membantu masyarakat Dusun Hulung Menyembungkan aliran listrik dari Dusun Uhe Yang hanya berjarak 3 km Dari Piru, Wahid Kukul melaporkan Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Atau PLTP Tulehu Berkapasitas 2x10 MW Terus dikebut Proyek ini ditargetkan memperkuat Pasokan energi listrik di Pulau Ambon Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Tulehu Sudah melewati tahapan ground breaking Atau pengeboran Di 4 wheelpath atau titik sumur Yang dirancang 4 titik sumur yang dibor Yakni 3 sumur produksi Dan 1 sumur injeksi Tahap awal eksplorasi tenaga panas bumi ini Dikebut Agar PLTP Tulehu Bisa dioperasikan tahun 2019 nanti Dalam proyek ini PLN memaksimalkan penggunaan Pembangkit energi baru dan terbarukan Untuk menunjang program listrik 35.000 MW Menerangi Indonesia Menurut General Manager PLN UIP Maluku Didik Sudarmadi Proyek PLTP Tulehu merupakan Proyek rintisan pembangkit listrik Yang memanfaatkan sumber energi terbarukan Demi penguatan suplai listrik Khususnya di Indonesia Timur Operasional PLTP Tulehu Ditargetkan untuk memperkuat Kelistrikan di Pulau Ambon dan sekitarnya Khususnya di Provinsi Maluku Kita ada sumber panas bumi Yang pertama itu yang termasuk dalam Renewable Energy Kemudian sumber dari tenaga air Itu terutama di daerah Pulau Seram Itu ada beberapa daerah yang bisa memberikan Menghasilkan energi untuk dipangkitkan Menjadi energi listrik dari PLTM Setelahnya membangkit listrik tenaga mikro PLTP Tulehu yang dibangun di atas lahan Seluas 1920 hektare Proyek ini merupakan bagian dari Wilayah Kerja Panas Bumi Tulehu Dengan potensi energi tergarap sebesar 60 MW Pengumpulan sumber PLTP Tulehu Didanai PT PLN dan Mitra Ketiga Dengan nilai kontrak sebesar 31 juta dolar Amerika Jika PLTP Tulehu bisa dioperasikan tepat waktu Maka program Indonesia Terang Yang dikulirkan pemerintah Bisa dinikmati masyarakat Maluku Yasir Twerita dan Hamja Tomia melaporkan Aparat kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia Maluku Diperhadapkan dengan luasnya geografis Maluku Yang menjadi pintu lalu lintas orang asing Menyikapi kondisi tersebut Aparat kementerian hukum yang tersebar di Maluku Dituntut tingkatkan kinerja Sesuai dengan peran dan tugas pokok masing-masing Geografis Maluku yang sebagian wilayah berbatasan Dengan negara lain Memungkinkan terjadinya berbagai permasalahan Di bidang keimigrasian Lalu lintas orang asing misalnya Perlu mendapat perhatian Jika tidak Kedatangan orang asing tanpa dokumen Di daerah ini Akan menimbulkan persoalan baru Peradaran obat-obat terlarang Hingga ancaman terhadap hak-hak asasi manusia Berpeluang terjadi Bila tidak diantisipasi sejak dini Menyikapi kondisi itu Semua pejabat dan aparat kementerian hukum dan HAM Yang ada di Maluku Dituntut meningkatkan kinerjanya Sesuai dengan peran dan tugas masing-masing Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priyadi Mengumumkakan hal itu Saat mengambil sumpah dan melantik Pejabat Eslon 4 dan 5 di kantornya Mereka yang dilantik itu Akan menempati posisi jabatan Di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan Di sejumlah UPT Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priyadi mengatakan Dewasa ini Kementerian Hukum dan HAM Diperadabkan dengan berbagai masalah Yang sangat kompleks Untuk itu pejabat yang baru dilantik Selain dituntut tingkatkan kinerja Menciptakan suasana tepat kerja Yang harmonis Dan tidak membuat ego sektoral Pejabat baru Eslon 4 dan 5 Yang baru dilantik itu juga Dimintakan selalu berkomunikasi Dan berkoordinasi antar sesama rekan kerja Ataupun dengan mitra yang lain Menurutnya hanya dengan meningkatkan kinerja Harapan masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan prima dari aparatur hukum dan HAM Dapat terwujud dengan baik Hamzatumia melaporkan Kepemilikan rumah dinas SPP Paso Disinggung anggota badan pembuat Peraturan daerah DPRD Maluku Herman Hatu Hatu menganggap Pemerintah Provinsi Maluku bersikap terbang pilih Dalam menuntaskan pemutihan beberapa aset daerah Reaksi keras atas penuntasan Status kepemilikan beberapa aset daerah Disampaikan anggota badan pembuat Peraturan daerah DPRD Maluku Herman Hatu Saat pembahasan pengelolaan barang Milik daerah Senin Siang Secara spesifik Hatu menyoroti pemutihan Atau hibah kepemilikan rumah dinas Di beberapa instansi daerah Hatu menyebutkan rumah dinas SPP Paso Sebagai contoh Sikap pemerintah Provinsi Maluku yang tidak wajar Pemerintah Provinsi dianggap tebang pilih Karena hingga kini status rumah dinas SPP Paso Belum juga dihibah atau diputihkan Padahal rumah dinas tersebut Sudah ditempati puluhan tahun Sementara di lokasi lain yang belum lama ditempati Pemerintah daerah malah lebih cepat Memproses pemulihan kepemilikan Terkait alasan surat keputusan Yang pernah dikeluarkan pemerintah daerah sebelumnya Hatu menegaskan kebijakan ini seharusnya Dievaluasi agar tidak salah tafsir Saya mempersoalkan Dimana kriteria Khusus kriteria pengalihan aset daerah Kepada masyarakat Sebagai contoh Masyarakat Paso Kompleks pertanian dan sekitarnya itu Yang sudah ada 2-3 generasi disitu Yang menurut Undang-Undang Poko Agraria Di atas 20 tahun Itu bisa menjadi milik Kriteria itu belum ada Dalam rancangan peraturan daerah ini Sementara pada areal-areal yang lain Malah tanah dan bangunan Bangunannya masih bagus dan baru Itu cepat-cepat pemerintah daerah Melepaskan dan menjadi milik pribadi orang Dimana keadilan Karena itu Supaya jangan terjadi Salah tafsir Kriteria itu mesti dicantumkan Atas persoalan kepemilikan aset yang mengambang Hatu meminta pemerintah daerah Maluku Mesti lebih objektif dan proporsional Jika tidak dituntaskan secara proporsional Dihawatirkan status kepemilikan aset Tak kunjung usai Dan menimbulkan multitafsir Di tengah masyarakat Yasir Tua Rita Hamzah melaporkan Terima kasih kerana menonton Jangan lupa sekarang Jumpa Terima kasih telah menonton!